Sejumlah tanaman padi di Magetan diserang burung pipit. Untuk mensiasatinya, sebagian petani memasang jaring agar tanaman padi yang sudah berumur 80 hari itu tidak habis dimakan burung. Tidak hanya wareng, hama burung juga menyerang tanaman padi di Magetan. Seperti yang dialami petani padi di desa Sumberdukun, kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Yasin, salah satu petani desa setempat mengatakan, Tanaman padi yang sudah mulai berisi atau berbulir menjadi sasaran serangan segerombolan burung pipit. Untuk mengurangi serangan burung, ia memasang jaring di lahan pertanianya. Meskipun tidak bisa 100% bisa menghalau burung, karena masih banyak burung yang menyerang tanaman padinya yang sudah berumur 80 hari tersebut. Menurut Yasin, lahan pertanianya lebih dulu berbulir karena ia memang menanam lebih awal. Tidak seperti tanaman padi di sampingnya yang belum berisi. Supaya tidak dihabiskan burung memperit. Memang banyak? Ya, lumayan banyak. Misalnya tanamnya kan dulu, tidak bareng sama teman-temannya. Jadi, di mana ada padi yang sudah keluar padinya, pasti diserang dulu. Seperti ini juga tidak mau pindah, biasanya dari sini. Kan seharusnya itu semuanya sudah keluar padinya, seharusnya kemakan yang begitu. Tapi tidak mau, cuma yang dicari yang ini. Janya yang pertama kali diserang, sini. Kalau umperit kan tidak mau pindah-pindah. Mau pindah tapi cuma sedikit. Ini padinya usia berapa sih, Pak? Usia 70 sampai 80 hari. Kalau terkena serangan hama ini, berkurangnya banyak ya, Mas? Ya, lumayan banyak. Petani berharap saat panen nanti hasilnya bisa normal dan tidak merugi cukup banyak. Meskipun ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memasang jaring di sawahnya tersebut. Tidak hanya memasang jaring ini saja, petani juga menjaga sawah menghalau burung pipit. M. Ramzi, JTV, Magetan